2.883 ekor sapi bakalan dari Australia tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Kamis dini hari. Ya, sapi ini merupakan bagian dari program impor sapi pemerintah. Sekalipun kemarin akhirnya diakui oleh pemerintah bahwa upaya ini sebenarnya terlambat. Dengan menggunakan kapal laut, ribuan sapi yang diimpor dari Australia ini tiba di tanah air. Balai karantina hewan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menyatakan bahwa sapi impor ini dalam keadaan sehat. Balai karantina hewan juga telah memeriksa keapsahan dokumen dan sertifikat kesehatan sapi. Namun sapi-sapi ini tidak bisa langsung dipotong karena harus masuk karantina dulu di daerah Tangerang dan Bogor. Di dalam karantina ini sapi akan melalui tahap penggemukan selama 120 hari sebelum dipotong. Kita nyatakan dokumennya lengkap dan sah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan kondisi umum sapi. Kita dapatkan sapi-sapi dalam keadaan sehat dan tidak ada kematian. Dan tidak ada kematian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!